Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gembrot Blok Yang gendut dan imut Kali ini Suasana Taiwan lagi Gak tentu ya guys ya Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan Pokoknya gak tentu Kali ini aku bikin yang seger-seger Bahannya gampang sekali Nah, aku Bikin makanan yang enak sekali Nah guys Ini bahan-bahannya Yang kalian tunggu-tunggu Ada bawang putih Bawang putih Cabai Daging ayam Jeruk nipis Siang cai Ada Minya hujan Ada kunir bubuk Ada saus siram juga Dan ini namanya Tsuma Kalau orang kita namanya apa ya Lupa aku Aduh, lupa banget Jadi Daging ayam Nah ini Aku pakai Apa ya Paha ayam Karena ada pahanya Aku ingat-ingat apa ya Ada lagi Minyak panas Dan Gula sedikit Gula pasir juga bisa Opsional aja Dan Ada juga Penyedap rasanya Oke guys Jangan kemana-mana Nah Setelah saya sudah cuci Ini Apa itu Paha ayamnya Sekarang Kita kasih Kita lumuri dengan Garam Sebelum kita Sebelum kita Tanah ya guys ya Dan Kita tambah lagi Dengan Kunir bubuk Karena aku gak punya yang fresh Jadinya aku pakai Kunir bubuk guys Kita campurkan Kita sepah Seperti kita dipijat-pijat Biar Meresap Dan Setelah dipijat-pijat Biar meresap Kita Tunggu dulu Kita biarkan Sekitar 10 menit Jadi biar Meresap semua Dari Garam Kunir Bubuknya Jadi Biar meresap ya guys ya Oke Setelah itu Setelah kita Lumuri dengan Garam dan Kunir bubuk Kita tutup dengan Plastik Kita biarkan 10 menit Biar Meresap Garam Dan Kunir bubuknya Setelah 10 menit Kita akan Mengukusnya Aku sudah sediakan Air Dan Kita kukus Sekitar 25 menit Ya guys Nah Sambil menunggu Kita akan Memotong Bumbu-bumbunya Nah Ini Yang sudah saya Kepret Kita masukkan Minyak Mijen Ini yang sudah saya Kepret Tadi ya guys ya Ada Kecap asin 2 sendok makan Saus tiram 1 sendok makan Lebih sedikit Dan Ini Keberian bawang putih Cabai Dan Siang Kita taruh Sedikit Gula Nah Sekarang ini Aku Apa ya Namanya ya guys ya Aku sangat lupa Kayak disini Itu namanya Eh Wijen Ya Wijen Oh ya Tadi aku juga lupa Jeruknya kita Iris seperti itu Dan ini Bumbunya Kita siram Siram Minyak panas Dan kita Aduk-aduk Aku ada Minyaknya juga Karena Harus dipanaskan Dulu ya guys Kita Minyaknya itu Kita aduk Bumbu-bumbunya Setelah itu Kita Lihat Ayamnya Sudah Sekitar 25 menit Oke Sekarang Bumbunya Kita Sisikan dulu Sekarang Kita lihat Ayamnya Nah Ini ayamnya guys Sudah Matang Dan Kita diamkan Biar Dingin dulu Setelah Dingin Aku Menyuir-nyuir Di suir-suir Guys Jadinya Enak Agak Besaran Aku suka yang agak Besaran Kalau kecil-kecil itu Gak enak Jadi aku Suir-suir Yang agak Besar-besar Oke Setelah Disuir Sekarang Kita persiapkan Bumbu-bumbu Bumbu-bumbunya Yang sudah Kita racik Tadi Dan Kita Aduk-aduk Biar Rata Biar Enak Ya guys Diaduk-aduk Dulu Biar Rata Biar Meresap Juga Di Dagingnya Setelah itu Kita masukkan Kulkas Sekitar 25 Nah Ini Setelah saya Masukkan Kulkas Enak Banget Ya guys Jadi Agak Dingin Gimana Gitu Pokoknya Seger Banget Seperti Acar Indonesia Mungkin Ini Kalau Dikasih Timun Juga Bisa Jadi Tetap Cantik Enak Dan Simple Banget Ini Namanya Acar Ayam Suwir Ala Gembrot Vlog Nikmat Sekali Nah Guys Ini Acar Ayam Suwir Sudah Bisa Dihidangkan Nah Semoga Reset Ini Bermanfaat Bermanfaat Buat Teman-teman Sekalian Oke Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Oke Mudah-mudahan Benar-benar Permanfaat Wassalam Bye 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 Terima kasih telah menonton